Halo apa kabar semuanya semoga baik-baik saja ya temen berjumpa kembali di channel enjoy tutorial di video kali ini admin akan bagikan APN SL terbaru dan tercepat untuk kalian semuanya ya nah untuk kalian kemarin request APN SL langsung aja di simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya temen nah untuk APN ini support untuk kalian yang berada di daerah plocok atau di daerah yang internetnya itu lemot sekali ya temen seperti di daerah admin ini dan juga untuk kalian yang suka bermain game seperti game mobile legend free fire pubsi dan yang lainnya ini sangat cocok sekali ya temen karena admin sudah tes di beberapa game itu sangat lancar jaya ya nah untuk internetnya itu disini sangat stabil ya temen cuma uploadnya yang sedikit lemot oke nah sebelum lanjut ke APN nya langkah baik yang belum subscribe bisa di klik tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dan terupdate di channel ini oke tidak usah berani lama-lama ya temen langsung kita meluncur ke APN nya oke langkah pertama seperti biasa kalian pergi ke setelan atau pengeturan di HP kalian nah apabila sudah begini kalian beli saja yaitu kartu SIM dan jaringan seluler ya temen pokoknya yang ada kartu SIM nya ya kalian klik saja yang ada setelan kartu SIM nya nah apabila sudah begini kalian beli saja kartu yang ini kalian ganti untuk APN nya nah untuk kalian tidak pakai kartu SL bisa dicoba ya temen siapa tahu cocok di TKP kalian ya oke kalian beli saja SL kalau sudah kalian beli saja nama tit akses ini ya temen apabila tidak ada nama tit akses kalian beli saja yaitu nama akses pointnya atau NAP ya temen oke kalian klik saja ini nah kalian disini bisa buat baru APN nya kalian gak klik di bawah ini APN baru ini atau di pocok kanan atas nanti ada titik 3 ya temen nanti klik saja nanti akan ada pilihan yaitu APN baru ya oke nah disini APN sudah berarti agak lebih gampangnya langsung saja ya temen disini untuk namanya APN pakai SL4G temen jalanin untuk namanya disini APN pilih SL4G nah untuk namanya ini tidak wajib sama jadi terserah temen temen mau pakai nama apa yang penting itu ada namanya ya kalau tidak ada namanya tidak bisa disimpan ya temen seperti biasa oke untuk namanya APN pilih itu kalian terserah mau pakai nama apa yang penting itu ada namanya ya oke untuk namanya itu kalau sudah kalian bisa simpan ya temen nah selanjutnya yang paling penting disini untuk APN nya ya temen disini untuk APN nya membeli tethering.cs4glte.com ya selanjutnya untuk APN nya disini membeli tethering.cs4glte.com nah untuk APN nya kalian selain screenshot saja temen agak lebih gampang untuk mencatatnya karena ini sangat panjang sekali dan rumit ya takutnya kalian salah ketik dan bisa mengakibatkan gagal connect ya temen atau tidak cocok di TKP kalian ya oke untuk APN nya itu tethering.cs4glte.com ya kalau sudah kalian bisa simpan untuk APN nya ini ya oke nah selanjutnya disini untuk proxiat menggosongkan port kita gosongkan juga nama pengguna juga selanjutnya juga untuk servernya kita lanjut ya oke nah disini untuk servernya kita membeli 8.8.8.8.8 ya temen soalnya untuk servernya disini kita membeli 8.8.8.8 ya disini untuk servernya kita membeli yang server google saja agak lebih gampang ya oke untuk servernya kita membeli itu 8 nya 4 kali ya temen kalau sudah kalian bisa simpan untuk servernya ini ya nah selanjutnya kita ke mmsg ada banyak nah disini untuk mmsg nya kalian bisa screenshot saja ya temen nah untuk kalian yang menulisnya kalian pilih saja ya itu http.slash.msgprs.com soalnya untuk mmsg nya disini kalian pilih http.slash.msgprs.com ya temen ini lumayan panjang jadi kalian screenshot saja agak lebih mudah ya oke untuk mmsg nya itu kalau sudah kalian bisa simpan ya temen nah selanjutnya yang paling penting juga disini untuk proxynya kalian pilih saja yaitu 103.109.2.76 selanjutnya untuk proxynya disini kalian pilih 103.109.2.76 ya temen atau bisa juga kalian bisa langsung tulis saja untuk proxynya di kertas ya temen agar lebih gampang atau screenshot oke disini untuk proxynya kalian pilih itu yaitu 103.109.2.76 ya oke kalau sudah kalian bisa simpan untuk proxynya ini nah selanjutnya kita ke port mmsg ya ya temen ya nah disini untuk port mmsg kalian pilih 80 ya temen ya temen ya temen seolahnya untuk port mmsg nya disini kalian pilih 80 cuma 80 doang ya temen nah untuk kalian sekali lagi yang baru gabung langsung aja di klik tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dan terupdate di channel ini ya temen oke untuk port mmsg yang kalian pilih itu kalau sudah kalian bisa simpan atau klik ok ya temen di hp kalian nah selanjutnya disini untuk msc dan mmsg tidak usah dipaafkan kita lanjut ke jenis autentikasi ya nah disini untuk jenis autentikasi nya kalian pilih cap saja ya temen yang tengah ini kalian bisa lihat ya yang tengah ini ya oke yang cap ini chab ya temen untuk cara menyimpannya gaman sekali tinggal klik saja nanti auto ke simpan ya oke jadi jenis autentikasi nya kita pilih cap klik saja nah seperti itu selanjutnya kita ke jenis apn nya dari sini untuk jenis apn nya kalian pilih 2 jenis ya temen yaitu default dan supply ya ini bolak balik juga tidak apa-apa jadi terserah temen temen mau pakai yang mana dulu yang penting kalian pilih saja yaitu default dan supply ya oke untuk jenis apn nya itu kalian bisa langsung screenshot apabila temen temen kesulitan ya untuk penulisannya oke untuk jenis apn nya itu kalau sudah kalian bisa simpan ya temen 2 jenis itu ya nah selanjutnya kita ke protokol apn nya nah disini untuk protokol apn nya kalian pilih IP versi 4 ya temen temen untuk protokol nya kita main standard saja tidak usah yang banyak cincong ya temen oke disini yang paling atas sendiri ya temen ini tinggal pilih saja tidak usah ketak ketik ya oke yang protokol apn nya disini ada milik IP versi 4 ya temen kalian klik saja untuk impan nya ini sama seperti yang tadi ya nah itu auto kesimpan ya temen selanjutnya yang paling terakhir yaitu protokol roaming nya nah disini untuk protokol roaming nya ada milik IP versi 4 ya temen saya ulangi untuk protokol roaming nya disini ada milik IP versi 4 ya yang atas sendiri ya temen ini sama seperti yang tadi apn nya tadi ini harus sama ya temen tidak boleh beda ya nanti kalau beda tidak bisa connect takutnya oke disini ada milik IP versi 4 ya temen sama seperti tadi kalian klik saja simpan ya nah seperti itu apabila semuanya sudah cocok langsung aja disimpan ya temen nah untuk cara aktifkan nya gampang sekali enggak klik saja nanti apabila sudah ada cintang campi nya berarti sudah aktif dan apabila temen temen sudah ada data internet yang kalian hidupkan itu sudah muncul itu berarti sudah tandanya itu cocok ya temen oke nah selanjutnya kita ke t jaringan nya agar kalian tahu kecepatannya berapa ya temen oke oke disini sudah masuk di aplikasi t jaringan nya nah sekali lagi untuk kalian bergabung langsung aja di klik tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian nonton video dulu terbaru dan terupdate di channel ini oke temen temen kita mulai saja ya nah untuk kalian baru kecepatan langsung aja komen di video ini agar admin tahu dan bisa merahci apn nya dan bisa mengetesnya di beberapa game ya temen seperti mobile legend free fire pubg dan yang lainnya nah untuk apn ini ada masalah karya luar selanjutnya atau masa aktifnya nanti apabila sudah lemot itu berarti sudah waktunya diganti dengan yang baru ya temen kalian bisa coba ganti di apn nya di channel ini juga karena disini sangat banyak sekali ya temen oke nah untuk apn nya langsung aja dicoba ya temen jangan lupa oke nah disini kalian bisa lihat di layar temen temen disini sudah hampir selesai oke dikit lagi ya temen nah disini sudah hampir selesai atau sudah selesai ya nah disini untuk ping nya termus 33ms ini lumayan sekali untuk bermain game ya dan unggahnya tembus 3mbps dan unggahnya tembus 20,5mbps ya temen ini sungguh luar biasa ini lumayan sekali ya temen untuk bermain game juga nah untuk kalian bisa dicoba untuk apn ini di TKP temen temen ya nanti apabila tidak cocok langsung aja komen di video ini agar admin bisa benerin apn nya ya oke cuman segitu dulu untuk videonya apabila kalian suka langsung aja di like komen dan share video ini oke terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati